CNN Indonesia Breaking News Anda menyaksikan Breaking News saat ini Kejaksaan Agung merilis hasil penelitian berkas perkara atau P21 kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Caya Purnama atau AHOK. Kita saksikan langsung dari kantor Kejaksaan Agung. ...meminta kepada penyidik untuk segera menyerahkan barang bukti dan tersangka. Itu intinya, bahwa P21 itu intinya bahwa jelasan menyatakan perkara itu lengkap formula material dan meminta kepada penyidik untuk segera menindaklanjuti dengan menyerahkan barang bukti dan tersangkanya. Itu intinya, bahwa ini sesuai janji kami waktu-waktu itu, bahwa waktu yang 14 hari itu kami tidak akan habiskan. Oleh karena itu, tim bekerja siang malam untuk menuntaskan dan menyelesaikan sehingga pada akhirnya pada hari ini telah resmi dinyatakan P21 atau lengkap formula dan material. itu intinya, itu intinya. Apakah ada pertanyaan? Kalau pasal yang dikenakan di depan itu apa? Sesuai berkas, pasal yang disangkakan nantinya itu adalah 156 dan 156A huruf A, KUHB. Kenapa nggak jasa peneliti menyalahkan untuk penduduk-penduduk ini? Karena kan pidato itu diunggap, pidato itu di KM Pro DKI Jakarta. Jadi, jasa peneliti melihat dari berkas yang dihasilkan oleh penyidik, fakta-fakta yang terungkap dari hasil penyidikan di berkas itu, menggambarkan bahwa perbuatan yang dapat disangkakan hanyalah 156 dan 166A huruf A. Kalaupun, seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, itulah ITE, itu tentu harus dilihat. Apakah ada di berkas itu? Dan jasa sudah meyakininya bahwa dengan pasal itu sudah meng-cover semua yang ada dalam berita acara beresbekara, maka jasa menungguan itu. Cukup? Ini aja kan? Yang lain nggak ada kan? Kalau kalian menangkan, punya nggak apa nanti di tahap penuntut apa? Anda jangan terlalu jauh berpikirnya. Ini kan masih domennya teman-teman ini. Yang jelas, kami masih mengucapkan bagaimana tahap kedua, diserahkan oleh kami. Ini pada kami. Jadi, kita lantilah itu. Ya? Kalau ada diserahkan dari masyarakat untuk penuntut Anda, karena Anda yang mau berkas itu, kamu berdasarkan 2 Desember, bagaimana Pak? Kami tidak artinya dalam konteks ini. Ini kan hanya menitip berdasarkan arah. Tentunya fokusnya bagaimana berdasarkan diriti. Itu aja. Masalah ada unjur rasa, kalaupun pada akhirnya kita bisa merespon. Artinya ada desakan-desakan untuk misalnya mempercepat, misalnya gitu ya. Tapi kalau ternyata memang apa yang dilakukan ini bisa berefeksi itu ya, Alhamdulillah. Tapi pada intinya, kami secara profesional meneliti dan memutuskan. Apakah berkas itu bisa atau tidak bawa ke panggilan? Itu aja sebenarnya. Tentu akan diambil sikap kapan harus dibawa ke panggilan. Tentu dengan melengkapi semua persyaratan. Misalnya surah dakwanya apa, siap atau belum. Itu pun akan secepat ya, segera mungkin. Segera mungkin. Karena akan secepat dilahirkan. Semuanya akan dipercepat. Supaya teman-teman puas. Oke ya? Cukup? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlagi nyusian Indonesia akan kembali sesat lagi. CNN Indonesia breaking news.